Pada puncak arus balik, lebaran penumpang bus di Tasik Malaya, Jawa Barat membludak. Meski sudah memiliki tiket, mereka tetap rebut masuk bus agar terangkut ke kota tujuan. Sementara di Jalan Nasional Ciawi, seorang perempuan muda protes karena terjebak kepadatan. Usai dialihkan menuju jalur alternatif. Seperti inilah kondisi di salah satu operator bus Jalan Insinyur Haji Juanda, kota Tasik Malaya, Senin sore. Ribuan penumpang bus rela menunggu lama agar terangkut menuju kota besar. Meski sudah memiliki tiket, mereka tetap berlarian menuju bus yang baru tiba. Bahkan penumpang rela berdesakan di pintu masuk bus demi mendapatkan kursi untuk duduk. Pihak operator bus mengaku terjadi puncak arus balik penumpang Senin ini. Peningkatan jumlah penumpang mencapai 40% dari hari sebelumnya. Penumpang sempat terlantar akibat bus terjebak macetan di jalur mudik. Harus balik, alhamdulillah ada peningkatan yang sebutikan. Sebenarnya sih, kalau lancar tidak maksudnya tidak yang haji awan penumpang. Penumpang-penumpang tidak akan terjadi. Ini ada ketelampakan saja. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit terbawa. Karena mobil pada masuk puncaknya kita predi dari hari kemarin, hari ini dan hari besok. Berarti hari besok terakhir ya? Ada peningkatan lah, 40-45%-an lah. Puncak arus balik juga terjadi di jalur nasional selatan Jawa Barat. Enteraan kendaraan mengular mulai gentong atas hingga Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Selain menerapkan one-way agar kemacetan terurai, polisi juga terpaksa mengalihkan kendaraan pemudik menuju jalur alternatif. Seorang ibu rumah tangga sempat protes karena terkena pengalihan arus dari jalur nasional menuju jalur Ciawi Singaparna. Kendaraannya justru kembali terjebak antrean di jalur alternatif. Agar, agar! Agar, 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 agar! Kita ingin mengurangi kepadatan di atas, di gentong dan gentong. Arus balik di selatan Jawa Barat berangsur mencair Senin petang. Deden Radian, Tasik Malaya.